Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mbak Endang Di video kali ini saya mau share bagaimana Cara membuat pecah pola gamis Yang modelnya seperti ini ya Di bagian tengah bawah Ada gelombang-gelombangnya seperti ini Yang di bagian samping ini tampak loss Sedangkan ini untuk pola lengannya Modelnya diserut Diserut seperti ini ya Terima kasih Baiklah teman-teman Pertama Kita buat Pola dasar gaun seperti ini ya Ini sudah saya siplak pola dasar gaunnya Kita jadikan pola gamis Jika kita mau bikin pola gamis yang agak longgar Misalnya disini di bagian samping Kita bisa besarkan Sesuai seleranya masing-masing Kalau kita mau bikin ukuran pas Seperti ini ya Kita ukur pas badannya saja Longgarnya disesuaikan saja ya Karena untuk kelonggaran itu tergantung Selera yang memakainya Disini saya hanya menunjukkan bagaimana Cara membuat pecapolannya Agar gelombangnya Tampak di bagian bawah Dan itu di bagian depan saja Yang bagian atas ini loss Nah caranya Kita garis disini beberapa bagian Untuk di bagian tengahnya Nanti kita kembangkan Yang bagian belakang juga Yang bagian belakang juga Kalau mau digelombangkan juga Nah kita Garis dulu seperti ini ya Untuk Nanti kita kembangkan Nah untuk di bagian sini juga Tapi jangan sampai lotok Ke samping Jadi yang samping Akan tampak polos saja Begitu Terima kasih telah menonton Nah Nanti disini Saya akan tunjukkan bagaimana Cara memotongnya Di kain Untuk di bagian leher Jika kita ingin lehernya Ingin dilebarkan Nanti bisa kita lebarkan sendiri Disini juga Kalau tidak menggunakan kerah Misalkan mau di Lebarkan sedikit juga boleh Seperti ini ya Tentu saja Sesuaikan dengan Selerahnya Karena Karena Selera Selera Orang itu Berbeda-beda Kalau Misalkan Disini lehernya Terlalu sempit Kita bisa Melebarkan Sendiri Seperti Seperti ini Kita Lebarkan dulu ya Kalau yang suka Lehernya Agak terlalu lebar Juga tidak apa-apa Caranya Seperti ini Saya gunting dulu Satu Lepas Keraja Bara Bara gas nah polanya seperti ini karena disini pola depannya pola jadi yang bagian belakang dikasih red slating ya untuk penambahan red slating seperti ini dari garis tengah belakang seperti ini ya kita lebihkan kita lebihkan tiga atau empat cm untuk kampu red slating dimana nanti kita masang slatingnya nanti begitu nah terus bagaimana cara memotongnya di lain yang untuk bagian badan atas ini tetap pola dasar ya tetap gupnatnya dipakai agar tampak bagus di bagian badannya karena untuk wanita dadanya lebih menonjol jadi gunakan gupnatnya agar tampak lebih bagus begitu baiklah teman-teman anggap kertas coklat ini adalah kain kita seperti ini seperti kita membuat baju yang sesungguhnya jika kertas pola ini menggunakan sekala seperempat disini dengan lebar kain 150 cm lalu cobalah tempelkan polanya nanti setelah kita tempelkan polanya nanti kita akan bisa mengetahui berapa banyak kain yang akan kita butuhkan begitu begitu oke 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 karena disini gelombangnya bagian depan nanti kita kembangkan untuk di bagian depan saja caranya begini saat kita motong di kain polanya gunting jangan sampai terputus seperti ini jangan sampai terputus disini karena ada kuknatnya kuknatnya kita tutup kita tutup kita lipat seperti ini ditutup seperti ini dengan begini kuknatnya kita tutup disini akan mengembang untuk di bagian depan disini juga kita kembangkan di bagian depan kita kembangkan juga dan disini nanti kita kembangkan juga seperti ini selamat menikmati 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 yang untuk bagian samping kita tidak perlu mengembangkan jadi kita kembangkan untuk di bagian depan saja yang bagian atas kita letakkan seperti ini demikian juga untuk di bagian belakang kita letakkan kita letakkan sama seperti yang bagian depan caranya sama nah disini kita kembangkan juga kita gunting-gunting seperti yang bagian depan tadi kita kembangkan nah dengan menatanya seperti ini nanti kita tahu berapa banyak kain yang akan dibutuhkan tinggal nanti diukur saja kain jangan lupa untuk ditutup seperti ini kutnatnya nah jangan lupa untuk mengembangkan di bagian tengahnya juga seperti ini ya seperti ini teman-teman caranya lalu nanti kita potong tambahkan untuk kampung jahitan untuk di bagian bawah jika dijilit kecil bisa ditambahkan 1 cm saja tapi kalau kita menyelesaikan jahitan dengan cara mengasum lebihkan 3 atau 4 cm kalau dijilit kecil 1 cm saja untuk di bagian samping berikan kampung 2 cm di bagian samping di sini juga berikan kampung 2 cm untuk di bagian ketiak berikan kampung 1 cm saja caranya seperti itu berikan kampung 1 cm saja agar nanti jadi pemasangan pemasangan lengannya untuk lengkungannya tidak sulit nah untuk bagian leher di sini juga berikan kampung 1 cm 1 cm maksud saya 1 cm saja kalau kita menggunakan cara melapis kita harus menjeplak leher di sini sekitar 4 cm untuk melapisi tapi jika kita menyelesaikan dengan cara debis bar kita menguntingkan menguntingnya ini pas saja begitu terima kasih seperti ini ya teman-teman ini adalah cara saya memotong di kain saya selalu memberikan kampu jahitan pada kain bukan pada pola jadi saat kita menghitung menghitung pola bersihnya saja untuk kelebihan kita tidak usah menghitung jadi langsung ditambahkan sendiri seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini setelah saya gunting nanti akhirnya polanya akan seperti ini ini untuk bagian depannya seperti ini bagian depannya seperti ini ya untuk di bagian belakang akan tampak seperti ini seperti ini nah tampak seperti ini teman-teman ini bagian belakangnya seperti ini setelah itu bagaimana memotong pola lengannya nah ini untuk memotong pola lengannya kita tinggal tempelkan saja seperti ini untuk di bagian bawah tambahkan tambahkan karena disini ada serutannya tambahkan panjangnya agar bisa diserut seperti itu kita tinggal menambahkan panjangnya saja sedangkan untuk ungkuran lengannya jangan terlalu ngepres agar nanti nyerutnya tidak kesulitan nah seperti ini disini tambahkan kelebihannya tambahkan kelebihannya tergantung nanti seberapa kita membawa kerutannya kalau kerutannya ingin banyak tambahkan lebih banyak kalau ingin kerutannya sedikit saja boleh ditambahkan sedikit saja jadi ukurannya lebih panjang seperti ini jangan lupa untuk selalu menambahkan kangkuh jahitan seperti ini jadi lengannya langsung jadi dua kanan dan kiri seperti itu teman-teman baiklah teman-teman terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like komen dan subscribe jika video ini bermanfaat share buat teman-temannya sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.